Mobil minibus rombongan pengantar jemaah calon haji asal Kabupaten Bulukumba menabrak pembatas jalan Trans Sulawesi di Goa Sulawesi Selatan. Akibatnya delapan korban termasuk sopir luka berat dan patah tulang hingga mereka harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mobil penumpang ini ringsek usai menghantar pembatas jalan Trans Sulawesi kecamatan Palangga, Goa Sulawesi Selatan. Delapan orang korban termasuk sopir luka berat dan harus dilarikan ke IGD rumah sakit Syek Yusuf dan Puskesmas Palangga untuk mendapat pertolongan medis. Kecelakaan bermula saat mobil rombongan pengantar jemaah calon haji asal Kabupaten Bulukumba ini melaju dari arah Kabupaten Takalar menuju kota Makassar. Diduga sopir kelelahan hingga hilang kendali dan kendaraan kemudian menabrak pembatas jalan. Benar, kami sedang mengelola TKP yaitu kecelakaan informasi kecelakaan belas tunggal yang terjadi di jalan perusbalan yaitu sebuah mobil xenia yang bergerak dari arah Kabupaten Takalar menuju ke subliminasa itu menabrak pembatas jalan atau separator. Delapan korban hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Syek Yusuf, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Sementara penyebab terjadinya kecelakaan tunggal dalam penyelidikan polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa Sulawesi Selatan.